Sebuah benda yang masanya 1200 kg digantungkan pada seutas kawat yang dapat memikul beban maksimum sebesar 15.000 N. Jika percepatan gravitasi bumi 10 ms2, maka kawat tersebut dapat ditarik ke atas dengan percepatan maksimum berapa. Jadi di sini, gaya-gaya ini pada benda harus kita uraikan terlebih dahulu. Gaya-gayanya yaitu gaya tegang tali, yaitu kita namakan T, dan gaya berat. Kemudian kita mencari rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Bergeraknya benda ini yaitu ke atas, berarti gaya yang searah dengan arah geraknya yaitu T ini bernilai positif, dan W ini bernilai negatif karena arah geraknya berlawanan dengan arah geraknya yaitu ke atas. Maka total gayanya yaitu T dikurangin dengan W sama dengan M dikali A. T-nya yaitu tegangan tali sebesar 15.000 N, karena kawat tersebut dapat memikul beban maksimum sebesar 15.000 N, maka gaya tegang kawatnya yaitu 15.000, dikurang dengan W-nya yaitu gaya beratnya, masanya yaitu 1.200, dikali dengan 10, maka kita dapatkan 12.000, sama dengan masa bendanya yaitu 1.200, dikali dengan percepatannya yang ingin kita cari. Berarti 3000 sama dengan 1200 kali A, A sama dengan 2,5 meter per second kuadrat.